Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum biaksanin ilayu middin Wa ba'd Aktivitas yang telah kita lakukan Sehari penuh ini Tentu saja menyisakan kelelahan Menyisakan kepenatan Dan menyisakan kecapean Atau rasa capek Ya, penat, capek Dan lelah ini Sejatinya haruslah berada Atau haruslah memiliki makna Tentu saja tidak hanya di dunia saja Akan tetapi juga memiliki makna Untuk akhirat kita Oleh karena itu Lelah kita hari ini Haruslah karena lillah Karena Allah azza wa jalla Maka bagaimana agar Seluruh aktivitas kita Sejak pagi hari tadi hingga petang hari Itu memiliki makna ibadah Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Tentu saja diawali dengan Bahwa aktivitas yang kita lakukan Sejak pagi hari tadi sampai malam hari Itu pertama diniatkan Ikhlas lillahi subhanahu wa ta'ala Aktivitas yang kita lakukan haruslah Diniatkan ikhlas Karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang kedua bahwa Lelah kita dalam satu hari full ini Haruslah juga berada dalam koridor syariah Berada dalam bingkai syariah Maksudnya adalah Bahwa seluruh aktivitas yang kita lakukan Sejak tadi pagi Siang sampai sore hari itu Haruslah di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala Fi sabirillah Dalam jalan Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian yang ketiga bahwa Lelah kita, capek kita, penat kita Haruslah memiliki tujuan yang jelas Haruslah memiliki fokus kepada Mendapatkan mardotillah Untuk mendapatkan rido dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga kemudian apa? Lelah kita menjadi lillah Lelah kita, penat kita, capek kita Itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Maka hendaklah Sejak pagi hari Kita awali Ya niat kita Aktivitas kita Kita awali dengan Niat karena Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian memperhatikan bahwa Seluruh aktivitas yang kita lakukan Itu adalah Memang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala Dan aktivitas yang kita lakukan itu adalah Untuk mendapatkan rido Dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga Lelah kita Itu akan lillah Lelah kita itu karena Allah subhanahu wa ta'ala Dan hanya ingin mendapatkan rido Cinta dari Allah subhanahu wa ta'ala Lelah karena lillah Atau lelah kita Karena lillahi azza wa jalla Lelah kita, penat kita, capek kita Itu usahakan memiliki makna Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga bukan hanya lelah Karena dunia saja Tetapi lelah kita itu memiliki Bermakna ibadah Itulah makna dari Lelah Lillah Wallahu'alam bisawab Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh